Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya, Aki Yury, di sini. Kali ini saya masih di kampung nih, tempat di mana saya lahir. Sudah lama sekali saya tidak ke sini. Jadi kangen masa kecil di daerah Kalimantan Barat, banyak yang tempatnya itu namanya Sungai Kunyit. Sungai Kunyit adalah sebuah kota kecil di Kalimantan Barat. Ini pantai di belakang rumah, rumah masa kecil saya. Padahal waktu saya kecil, saya tidak pernah merasa pernah ke sini. Lumayan bagus juga sih. Ada sayapnya. Di sini banyak nelayan yang lagi tidak bisa mengeluarkan kapalnya. Karena air lagi surut, itu rata-rata mereka pergi ke pulau ini. Itu namanya Pulau Takmajo. Pulau Takmajo itu pulau yang lagi berkembang. Di situ juga ada hotel dan kolam renang ya. Lumayan bagus. Lain kali ingin juga kesih ke sana. Itu kayaknya orang pulau dari Takmajo itu ke Sungai Kunyit ini buat belanja dan ambil air. Terus bawa ke sana. Belangkap. Bisa dimakan ini? Ini apa ya teman-teman? Apa namanya? Ada yang tahu nggak ya? Kalau ada yang tahu, tolong tulis di belangkap kolom komentar ya. Biar saya juga tahu. Dan mungkin setiap daerah namanya lain-lain ya. Setelah ini kita lanjut menuju ke Pontianak. Di pertengahan jalan. Ini di Sungai Pinyu. Kita berhenti. Dan makan-makan di sana. Kuliner lagi. Mugbang lagi. Daerah Kalimantan emang terkenal sama jamiannya. Dan kuecapnya. Ini kuecapnya. Kalau di Kalimantan Barat namanya kuecap. Kalau di tempat lain namanya apa ya? Berhubung perjalanannya banyak pohon kelapa. Jadi tidak saya syuting. Ini kita udah sampai di hotel Haris di Pontianak. Gila ini. Ini lagi makanannya udah kayak gini. Panasnya Pontianak. Ya namanya juga. Itu ya. Kotakan Raka Turisiwa. Dilewatin matahari ya pas ya. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Gila ini tuh. Keringatnya netes. Gila ya. Keringatnya netes semua nih. Tengah-tengah. Tengah. Tengah-tengah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini diajak jalan-jalan keliling kota Pontianak ini suasana senja yang bagus sekali cerah cantik sekali langitnya matahari udah mau tenggelam kita mau pergi cari makan kuliner lagi ini saya dapat penerbangan dari Pontianak ke Jakarta ternyata didelai 1 jam habis itu dari Jakartanya itu ternyata dia bilang sebentar ya saya konfirmasikan dulu bisa masuk apa tidak coba bayangkan itu habis itu bilangnya itu E1 lagi ternyata E4 kita udah lari-lari setengah mati ya mau ke toilet pun gak bisa udah bawa anak lagi orang tua lagi bayangin aja yang malu-malukan itu udah bilang pesawatnya paling bagus lagi ya jaraknya juga bagus lagi tapi di dalam pesawat kotornya minta ampun ada sampah-sampah lagi bukan soal uang ya yang kita ngomongin ya Jakarta kebersihan ya kita itu dituntut harus protokol kebersihan harus pakai masker ya tapi dalam pesawatnya itu ternyata tidak memenuhi syarat bayangkan aja gimana di Indonesia itu udah terkenal dengan ya penghasil karet terbesar di dunia tapi janganlah ya jadi jam karet paling leret di dunia ini saya apa ini batik apa ini pesawat batik air mohon itu lihat tolong dicek itu jangan sampai kayak gitu lagi tuh viralkan aja ya jangan seperti itu lagi biar semuanya tahu kita udah delay dari Jakarta dari Pontianak kesini satu jam satu jam lebih ya udah sabar nunggu disana tidak apa-apa ternyata sampai disini udah ditunjuk di pintu satu eh satu ternyata bukan lagi disitu udah lari lagi kesini nah udah nunjukin pesawatnya nomor apa tiketnya tunggu ya mbak ya sebentar saya cek dulu bisa masuk apa tidak itu bayangin aja gimana itu malu gak itu kita juga gak pingin ya sampai kejadian seperti ini cuman dari maskapainya harus mikir lah penumpangnya juga jangan asal cari untung aja saya mengharapkan setelah kejadian saya ini tidak ada kejadian lagi yang seperti saya ini yang seperti saya alamin jangan sampai ya dan saya mengharapkan maskapain penerbangan batik air tolong diperhatikan kebersihan pesawatnya kenyamanan penumpangnya jangan cari untung aja ya teman-teman sampai disini dulu nanti kita ketemu lagi di NTB dan NTT sampai jumpa bye